Halo moms, apa kabar? Semoga moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang dicampilkan ke perut. Kedua, moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang tenang dan damai, hidup seorang kaisar yang kaya raya. Bahkan setiap harinya, kaisar pun memiliki kebiasaan begitu memperhatikan apa yang ia kenakan. Ia selalu rela berganti-ganti baju tiap jam. Kaisar pun rela menghabiskan banyak uang hanya untuk membeli baju-baju baru. Namun pada suatu ketika, kerajaan kaisar pun sangat ramai. Banyak warga dari luar kerajaan berduyun-duyun pergi ke kerajaan yang kaisar dan keluarganya tinggali. Tiba-tiba, dari ribuan warga yang berduyun-duyun itu, tampak seorang pemuda yang sangat tampan dan pandai. Dia bernama Thomas. Thomas pun berencana untuk memberi pelajaran kepada sang kaisar yang sangat boros. Thomas pun mengaku kepada sang kaisar kalau dia adalah seorang penenun terhebat di seluruh dunia. Kaisar pun percaya dengan Thomas, pemuda tampan dan pandai itu. Tak berselang lama, kaisar pun langsung turun dari singgah sana tahtanya. Kaisar menghampiri Thomas dan mendengar apa yang Thomas katakan dengan penuh takjub. Thomas menawarkan kepada kaisar untuk membuatkan baju untuk kaisar dengan hasil tangannya sendiri. Thomas pun menawarkan untuk menjahit beberapa helai tenun untuk kaisar. Dengarlah, aku bisa membuatkan baju yang bagus dan indah untukmu, kata Thomas dengan sengat dan sombong. Kaisar pun menjawab dengan mata yang penuh bertanya-tanya. Benarkah yang kau katakan itu, wahai pemuda? Tanya kaisar. Tidak berselang lama, Thomas pun berusaha meyakinkan kaisar bahwa dia termasuk salah satu penenun terbaik di kotanya. Jika kau tak percaya, aku akan membuktikannya kepadamu. Hanya orang yang tidak pandai dan malas bekerja yang tidak dapat melihat hasil tenunanku, ucap Thomas untuk meyakinkan sang kaisar. Keesokan harinya, Thomas pun kembali ke kerajaan. Kaisar pun berkata kepada Thomas, Baiklah, aku percaya apa yang kau katakan, wahai Thomas, timpal kaisar. Tidak lama kemudian, kaisar pun percaya dengan perkataan Thomas dan menyuruh beberapa pemuda lainnya untuk mulai menenun baju-baju untuknya. Kaisar pun memberikan banyak uang di awal dengan harapan Thomas dapat membelikan bahan-bahan terbaik untuk proses pembuatan bajunya tersebut. Beberapa hari kemudian, sang kaisar menyuruh salah satu anggota kerajaan untuk berkunjung ke tempat Thomas, si pemuda tampan dan pandai itu. Kaisar penasaran, apakah baju baru untuknya sudah selesai atau masih dalam proses penenunan? Beberapa menit kemudian, di dalam perjalanan, anggota kerajaan pun segera menuju ke tempat Thomas dan si pemuda tersebut. Tidak berselang lama, di dalam rumah, terdapat Thomas dan beberapa penenun lainnya tampak masih sibuk dengan kain-kain yang akan dipergunakan untuk pembuatan baju baru kaisar. Sesampainya anggota kerajaan di rumah itu, anggota kerajaan tersebut datang ke rumah Thomas dan pemuda tersebut. Dan tidak melihat apapun yang ada di dalam rumah itu, yang dia dapatkan hanya Thomas dan pemuda lainnya hanya memainkan kain tenun saja, tidak menjahitnya. Lantas anggota kerajaan berpikir dan mulai teringat akan satu hal. Dia mengingat bahwa orang yang tidak pandai dan malas bekerja saja, yang tidak dapat melihat baju-baju hasil tenunan Thomas dan pemuda lainnya. Anggota kerajaan itu pun akhirnya takjub dan kaget dengan apa yang dia lihat di rumah Thomas dan pemuda itu. Tak berselang lama, anggota kerajaan pun akhirnya sampai di lingkungan istana kerajaan dan bertemu dengan kaisar. Dia pun terpaksa berbohong dan menyampaikan bahwa hasil tenunan dari Thomas dan beberapa pemuda lainnya sangat amat bagus. Wah hasil tenunannya amat bagus, pasti kaisar akan senang melihat hasilnya, batin anggota kerajaan. Namun pada siang hari, kaisar tampak tak percaya dengan apa yang disampaikan anggota kerajaan satu. Kaisar pun lalu menyuruh anggota kerajaan yang lain untuk melihat baju-bajunya di rumah Thomas dan beberapa pemuda lainnya. Di dalam perjalanan pun anggota kerajaan lainnya bertanya-tanya, apakah benar apa yang dilihat oleh anggota kerajaan pertama? Namun sesampainya di sana, anggota kerajaan lainnya juga merasakan hal yang sama. Dia sama sekali tidak melihat apapun di ruangan pemuda itu. Dia pun juga terpaksa berbohong kepada sang kaisar. Anggota kerajaan itu pun kembali ke istana kerajaan dan balik menemui kaisar. Sungguh, baju-baju baru kaisar sangatlah bagus dan begitu indah, ucap Perdana Menteri Kedua. Sore harinya, kaisar pun masih tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh dua anggota kerajaan tadi. Hal itu malah membuat kaisar semakin penasaran. Kaisar penasaran dan tidak sabar dengan baju hasil tenunan Thomas dan pemuda itu. Dia ingin melihatnya sendiri. Di dalam perjalanan, kaisar sudah membayangkan begitu tampannya dia memakai baju baru hasil tenunan pemuda dan Thomas. Namun sesampainya di rumah Thomas dan pemuda tadi, alangkah terkejutnya kaisar, dia tidak melihat apapun di sana. Kaisar geram dan murka karena merasa dibohongi oleh Thomas. Apa ini? Tidak ada apa-apa di sini. Namun di sisi lain, kaisar pun bingung dan dia tidak ingin menunjukkan tampang bodohnya. Kaisar tidak ingin dicap sebagai seorang pemimpin yang tidak pandai dan malas bekerja. Dia pun malu dengan apa yang sudah dilakukan oleh kedua anggota kerajaan dan juga Thomas serta pemuda tadi. Dia pun akhirnya berpura-pura senang, berbohong dan tetap ingin terlihat memiliki wibawa yang baik di depan para anggota kerajaan. Dia pun menyampaikan, Baiklah, saya akan angkat Thomas dan pemuda itu sebagai tukang tenun di kerajaan. Sahut kaisar dengan sangat tegas. Wah, dongeng yang menarik ya moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!